Praktikum 7 Bending dan pengaruh suhu pada serat optik Untuk praktikum yang pertama yaitu bending Serat optik diberi gangguan berupa lekukan atau bending pada diameter 3,5 cm dengan jumlah lilitan 3 Amati hasil P-input pada light source dan juga P-output pada OPM Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengukuran Untuk pengukuran berikutnya masih pada diameter yang sama yaitu 3,5 cm dengan jumlah lilitan yang berbeda yaitu 5 lilitan Amati hasil P-input pada light source dan juga hasil P-output pada OPM Jangan lupa untuk mencatat hasilnya pada tabel hasil pengukuran Untuk pengukuran yang berikutnya masih pada diameter yang sama Yaitu 3,5 cm dengan jumlah lilitan yang berbeda lagi yaitu 7 lilitan Amati hasil P-input pada light source dan juga P-output pada OPM Kemudian catat hasilnya pada tabel hasil pengukuran Terima kasih telah menonton! Untuk pengukuran yang berikutnya masih pada diameter yang sama yaitu 3,5 cm dengan jumlah lilitan yang ditambah yaitu 9 lilitan Amati hasil P-input pada light source dan juga P-output pada OPM Pengukuran yang selanjutnya yaitu diameter 3 cm Di sini serat optik diberi gangguan berupa bending atau lekukan pada diameter 3 cm Yang pertama, lilitan dilakukan sebanyak 3 kali Atau 3 lilitan Kemudian amati hasil P-output pada OPM Dan catat pada tabel hasil pengukuran Berikutnya lilitan ditambah yaitu sebanyak 5 lilitan Hasilnya amati pada OPM Kemudian lilitan ditambah lagi menjadi 7 lilitan Amati hasil P-output pada OPM Amati hasil P-output pada OPM Dan catat hasilnya pada tabel hasil pengukuran Kemudian lilitan ditambah lagi Menjadi 9 lilitan Dengan diameter yang masih sama Dengan diameter yang masih sama Yaitu 3 cm Amati hasilnya pada OPM Hasilnya menunjukkan negatif 9,78 Diameter yang berikutnya yaitu diameter 2,5 cm Di sini serat optik diberi gangguan berupa bending atau lekukan pada diameter 2,5 cm Untuk pengukuran yang pertama dilakukan sebanyak 3 kali lilitan Kemudian amati hasilnya P-output pada OPM Yaitu min 9,41 Kemudian lanjut ditambah menjadi 5 lilitan Amati hasilnya yaitu min 9,43 Selanjutnya lilitan ditambah lagi menjadi 7 lilitan Amati hasilnya pada OPM Hasilnya min 9,49 Selanjutnya lilitan ditambah menjadi 9 lilitan Amati hasilnya pada OPM Hasilnya min 9,40 Selanjutnya yaitu pengukuran pada diameter 2 cm Kali ini serat optik diberi gangguan berupa lekukan atau bending pada diameter 2 cm Pengukuran pada diameter 2 cm yang pertama dilakukan lilitan sebanyak 3 Amati hasil P-output pada OPM Terima kasih telah menonton! Hasilnya min 14,72 Kemudian lilitan ditambah menjadi 5 lilitan Amati hasilnya pada OPM Yaitu min 14,80 Kemudian lilitan ditambah lagi menjadi 7 lilitan Dan amati hasilnya pada OPM Hasilnya yaitu min 14,91 Lilitan ditambah lagi menjadi 9 lilitan Amati hasilnya pada OPM Amati hasilnya pada OPM Hasilnya adalah min 15,03 Selanjutnya yaitu pengukuran pada diameter 1,5 cm Kali ini serat optik diberi gangguan berupa bending atau lekukan pada diameter 1,5 cm Untuk pengukuran pada diameter 1,5 cm yang pertama dilakukan lilitan sebanyak 3 Amati hasilnya pada OPM Amati hasilnya pada OPM Yaitu min 15,42 Kemudian lilitan ditambah lagi menjadi 7 lilitan Dan amati hasilnya pada OPM Hasilnya min 16,27 Selanjutnya lilitan ditambah menjadi 9 lilitan Kemudian amati hasilnya pada OPM Kemudian amati hasilnya pada OPM Yaitu min 16,59 Selanjutnya percobaan dilakukan pada diameter 1 cm Kali ini serat optik diberi gangguan berupa bending atau lekukan pada diameter 1 cm sebanyak 3 lilitan Amati hasilnya pada OPM Hasilnya min 20,56 Selanjutnya lilitan ditambah menjadi 5 lilitan Amati hasilnya pada OPM Amati hasilnya pada OPM Hasilnya min 27,55 Selanjutnya lilitan ditambah menjadi 7 lilitan Amati hasilnya pada OPM Yaitu min 33,29 Kemudian jumlah lilitan ditambah lagi menjadi 9 lilitan Amati hasilnya pada OPM Hasilnya yaitu min 37,02 Selanjutnya yaitu pada diameter 0,5 cm Kali ini serat optik diberi gangguan berupa bending atau lekukan pada diameter 0,5 cm Sejumlah 3 lilitan Sejumlah 3 lilitan Amati hasilnya Hasilnya min 50 Kemudian lilitan ditambah menjadi 5 lilitan Hasilnya juga min 50 Ketika ditambah menjadi 7 lilitan Hasilnya juga min 50 Kemudian ditambah lagi lilitannya menjadi 9 lilitan Dan hasilnya min 50 Percobaan kedua pada bab 7 yaitu pengaruh suhu terhadap daya keluaran serat optik Pertama dilakukan pengecekan suhu pada ruang menggunakan termogen Didapatkan hasil suhu ruang sebesar 30 derajat Kemudian dilakukan pengukuran kabel fiber optik menggunakan light source dan OPM Dan didapatkan hasil daya sebesar min 29,55 dB Atur suhu pada pemanas pada suhu 50 derajat Biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil Salah satu bagian serat optik diletakkan pada plat pemanas Dengan posisi menempel dan ujung lainnya dihubungkan dengan optical power meter Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali pada masing-masing suhu Dan catat daya yang dihasilkan oleh optical power meter Pengukuran daya pertama pada suhu 50 derajat sebesar min 26,74 dB Terima kasih telah menonton! Kemudian pengukuran kedua sebesar min 27,33 dB Terima kasih telah menonton! Dan pengukuran terakhir atau pengukuran ketiga sebesar min 27,51 dB Selanjutnya, atur suhu pada pemanas pada suhu 65 derajat celcius Biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil Salah satu bagian serat optik diletakkan pada plat pemanas Dengan posisi menempel dan ujung lainnya dihubungkan dengan optical power meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengukuran daya pertama pada suhu 65 derajat sebesar min 21,45 dB Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian pengukuran kedua sebesar min 22,20 dB selamat menikmati selamat menikmati dan pengukuran terakhir atau pengukuran ketiga sebesar min 23,7 dB selanjutnya, atur suhu pada pemanas pada suhu 80 derajat Celcius biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil selamat menikmati dengan optical power meter pengukuran daya pertama pada suhu 80 derajat sebesar min 21,45 dB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian pengukuran kedua sebesar min 22,60 dB selamat menikmati dan pengukuran terakhir atau pengukuran ketiga sebesar min 21,24 dB kemudian atur suhu pemanas pada suhu 95 derajat Celcius biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil salah satu bayi serat optik diletakkan pada pelat pemanas dengan posisi menempel dan ujung lainnya dihubungkan dengan optical power meter pengukuran daya pertama pada suhu 95,50 dB pengukuran daya pertama pada suhu 95 derajat sebesar min 18,50 dB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian pengukuran kedua sebesar min 17,04 dB selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan pengukuran terakhir atau pengukuran ketiga sebesar min 17,19 dB selamat menikmati 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 Pengukuran daya pertama pada suhu 110 derajat sebesar min 17,51 dB Kemudian pengukuran kedua sebesar min 15,97 dB Dan pengukuran terakhir atau pengukuran ketiga sebesar min 14,85 dB Selanjutnya, atur suhu pada pemanas pada suhu 125 derajat Celcius Biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil Salah satu bagian serat optik diletakkan pada plat pemanas dengan posisi menempel Dan ujung lainnya dihubungkan dengan optical power meter Pengukuran daya pertama pada suhu 125 derajat sebesar min 14,85 dB Kemudian pengukuran kedua sebesar min 15,10 dB Terima kasih Dan pengukuran terakhir, atau pengukuran ketiga, sebesar min 15,77 dB. Selanjutnya, atur suhu pada pemanas pada suhu 140 derajat Celcius. Biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil. Salah satu bagian serat optik diletakkan pada pelat pemanas dengan posisi menempel dan ujung lainnya dihubungkan dengan optical power meter. Pengukuran daya pertama pada suhu 140 derajat sebesar min 20,17 dB. Kemudian pengukuran kedua sebesar min 19,52 dB. Dan pengukuran terakhir, atau pengukuran ketiga, sebesar min 19,49 dB. Selanjutnya, atur suhu pada pemanas pada suhu 155 derajat Celcius. Biarkan beberapa menit hingga suhunya stabil. Salah satu bagian serat optik diletakkan pada pelat pemanas dengan posisi menempel dan ujung lainnya dihubungkan dengan optical power meter. Pengukuran daya pertama pada suhu 155 derajat sebesar min 27,13 dB. Kemudian pengukuran kedua sebesar min 28,17 dB. Dan pengukuran terakhir, Pengukuran ketiga sebesar min 27,19 dB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.